Mundur dari Ketum Golkar, Air Langga Hartarto ucapkan terima kasih ke Jokowi, Prabowo, hingga Luhut. Air Langga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi hingga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Maruf Amin. Demikian pula terima kasih saya sampaikan kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka. Katanya, ia juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para tokoh senior Golkar, seperti Yusuf Kala, Abu Rizal, Bakri Luhut, Bin Sarpanjaitan, Akbar, Tanjung Agung Laksono, serta Muhammad Hatta. Air Langga pun percaya jajaran pengurus DPP Partai Golkar serta seluruh pimpinan partai, baik di tingkat provinsi kota dan kabupaten dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Golkar. Ia juga menghimbau kepada para kader dan simpatisan Golkar untuk terus merawat partai dengan penuh semangat dan optimisme. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya rasa terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini, ucapnya. Tak lupa Air Langga Hartarto juga turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan selama ini kepada Partai Golkar sebagai pembawa harapan bagi kemajuan bersama, ujarnya. Diberitakan sebelumnya Air Langga menyebut pengunduran dirinya sebagai ketum Golkar terhitung sejak Sabtu 10 Agustus malam. Terima kasih telah menonton!